Intro Shalom, selamat pagi pemirsa hikmat pagi yang dikasih oleh Bapak yang maha baik Bapak pemberi kasih karunia Salam bertemu kembali di dalam program hikmat pagi pada pagi hari ini Biarlah melalui program hikmat pagi yang setiap hari hadir di tengah-tengah kita kita boleh memulai hari kita memulai aktivitas kita dengan mohon perkenanan Tuhan dengan mohon hikmat Tuhan Mari saudaraku sebelum kita mendengarkan renungan kita akan berdoa Bapak yang maha baik kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali menjumpai Engkau kami mohon hikmat dan tuntunanmu ya Bapak Engkau yang mengetahui Engkau yang maha melihat Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami kami dengan bersungguh-sungguh hati mau melakukan aktivitas kami hari ini dengan penuh tanggung jawab terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon doa ini Amin Hikmat pagi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Betty dan judul perenungan kita yaitu Karena Engkau lah Bapaku diambil dari 2 Tawarih 16 ayat 1 sampai 10 dan mari kita fokus pada ayat yang ke-9 demikian bunyinya karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia dalam hal ini Engkau telah berlaku bodoh oleh sebab itu mulai sekarang Engkau akan mengalami peperangan demikian firman Tuhan syukur kepada Allah Ibu Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus suatu hari Antoni bersama dengan anaknya yang bernama Sak pergi ke daerah pedesaan untuk memanjat tebing Sak yang begitu bersemangat tanpa sadar telah memanjat terlebih dahulu dan meninggalkan sang ayah jauh di belakang tiba-tiba Antoni mendengar suara Sak dari atas berteriak mengatakan Ayah tangkap aku pada saat itu ternyata Sak salah mengambil langkah sehingga membuat kakinya tergelincir dengan sigap Antoni meraih tangan Sak dan mendekatnya dalam pelukanya sesaat setelah Antoni menangkap Sak keduanya hampir tidak bisa berkata-kata ketika setelah sampai di puncak keduanya rebah di atas tanah Antoni pun memandang Sak dan berkata Sak tadi itu sungguh berbahaya apa alasanmu mengapa begitu yakin bahwa aku akan menangkapmu Sak menjawab karena engkau adalah ayahku melalui kisah ini kita dapat melihat bahwa keyakinan Sak kepada ayahnya membuatnya berani untuk memberi diri dalam bagian sirman Tuhan hari ini kita pun akan diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita apakah selama ini kita sudah mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan jangan sampai kita salah meletakkan kepercayaan dan pengharapan kita sama seperti yang dilakukan oleh Raja Asa pada saat itu Raja Asa meletakkan kepercayaan dan harapannya kepada kekuatan manusia yaitu pada Raja Aram Asa berpikir bahwa ketika ia mengirimkan upeti kepada Raja Aram maka ia akan mendapat pertolongan dalam peperangan akan tetapi pada kenyataannya mengandalkan kekuatan manusia adalah nihil firman Tuhan pun datang menegur Asa melalui Hanani dikatakan engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu oleh karena itu terluputkan tentara Raja Aram dari tanganmu Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus dalam sepanjang perjalanan kita mengikut Tuhan telah berulang kali Tuhan membuktikan kasih dan kesetiaannya kepada kita dialah Tuhan pembela kita dialah batu karang keselamatan kita dialah Bapak yang mengasihi kita oleh sebab itu biarlah hal ini semakin mendorong kita untuk memberikan diri masuk dalam pimpinannya jangan sampai kita berjuang sendiri dan mengandalkan kekuatan diri sendiri Tuhan adalah Bapak yang memelihara dan menopang kehidupan anak-anaknya amin mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk menaruh kepercayaan kami pengharapan dan juga pengandalan diri kami hanya kepada Tuhan sebagai Bapak kami yang baik Bapak yang memelihara kehidupan kami dan menopang apapun juga yang kami perbuat Tuhan kiranya berkenan untuk memimpin dan menuntun langkah kehidupan kami untuk semakin hari semakin mempercayai Tuhan dan semakin hari semakin hidup di dalam perkenananmu terima kasih Bapak Surgawi kami mempercayakan kehidupan kami hari ini dan seluruh rangkaian pagi kami siang, sore hingga malam ini segala sesuatu yang kami kerjakan biarlah Tuhan hadir di dalamnya dan memberkati sehingga apapun juga yang kami perbuat mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin memandang wajahmu merasakan kasih di dalam hidupku tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku Bapakku yang baik sangat ku cinta kasihmu padaku semakin hidupku semakin hidupku ku rasakan kau lah Bapakku yang baik berbuka dunia ku bersyukur selalu kepadamu Bapak Bapakku yang baik Bapakku yang baik Bapakku yang baik sangat ku cinta kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan merasakan belah Bapakku yang baik berbuka dunia aku bersyukur selalu kepadamu Bapak Selamat pagi sama berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua